Regu S025 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Relasi Ulama dan Umarok dalam menjaga keutuhan bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi amarona bita'atillahi warasulah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqaw wa syafa'ah Amma ba'd Dewan hakim yang arif nan bijaksana Hadirin jamaah syarihil Qur'an yang dirahmati Allah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-tusi Di dalam karya monumentalnya Ihya'ulumuddin Justru halaman 238 mengatakan Ma fasadatil ra'iyyah illa bifasadatil malik Wa ma bifasadatil muluk illa bifasadatil ulama' Tidaklah rusak rakyat Kecuali karena rusaknya para penguasa Dan tidaklah rusak para penguasa Kecuali karena rusaknya para ulama' Hal ini menunjukkan Saling terikatnya ulama' dan umarok Dalam menjalankan pemerintahan Namun hadirin Pada pemilu tahun 2024 Ulama' berbeda pilihan terhadap capres dan caleg Yang menyebabkan perpecahan diantara para pengikutnya Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar Karena ulama' memiliki hak untuk memilih Yang tak wajar hadirin Jika capres dan caleg memanfaatkan popularitas ulama' Untuk meraih kuasa Maka timbul pertanyaan Bagaimanakah Posisi ulama' di panggung politik? Apakah ulama' Tidak seharusnya berperan dalam desain politik? Persoalan ini Menarik untuk kita bahas Oleh karena itu Kami akan menyampaikan Sebuah topik syarahan Al-Quran Dengan judul Relasi ulama' dan umar' Untuk menjaga keutuhan bangsa Dengan rujukan awal Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 59 A'udzubillahimidashsyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Al-Quran Alhamdulillah 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 Dengan otoritas dan dana Mengeksekusi kebijakan Betul apa betul hadirin? Rasulullah s.a.w bersabda Dua golongan manusia Yang jika mereka baik Maka baiklah seluruh manusia Namun jika mereka rusak Maka rusaklah seluruh manusia Mereka siapa hadirin? Ulama dan Umar Hadirin ma'asyiral muslimin Rahimahkumullah Bagaimana contoh ulama yang diimpikan hadir di bumi pertiwi? Ia adalah Buya Hamka Di balik jeruji penjara Buya Hamka lahirkan tafsir Al-Azhar Sebagai rujukan untuk memahami Al-Quran Dan Buya Hamka Tidak menaruh dendam dan benci kepada pemerintah yang menghukumnya Bahkan hadirin Bahkan hadirin di akhir hayat sang penguasa Buya Hamka lah yang menyolatkannya Demikian yang dikisahkan Irfan Hamka sang Ananda dalam bukunya berjudul Ayah Lalu bagaimanakah relasi ulama dan Umar untuk menguatkan kekuatan bangsa kita? Ada yang tahu jawabannya hadirin? Jawabannya Al-Quran Surah Ali Imran ayat 187 3. terima kasih 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 terima kasih